Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, kawan-kawan mahasiswa Syukur Alhamdulillah kita bisa bertatap muka walaupun secara virtual untuk mata kuliah telah akurikulum geografi ini merupakan minggu ke-7 ya minggu ke-7 dari sekitar 16 minggu yang harus kita laksanakan untuk perkuliahan kalau tetap muka mungkin ini yang ke-3 mungkin ya tiga atau ke-berapa saya lupa sudah ada kemajuan lah daripada mata kuliah sebelumnya yang jarang sekali saya bertatap muka dengan kalian pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan yang sudah kalian lakukan berkaitan dengan telah akurikulum dan perkembangannya pada pertemuan sebelumnya kawan-kawan mahasiswa itu sudah mempelajari banyak hal misalnya mempelajari tentang prinsip-prinsip atau landasan mengapa dilaksanakan pengembangan kurikulum jadi kalau pengembangan kurikulum itu dimaknai sebagai upaya untuk bagaimana agar hal-hal yang sefatnya normatif itu lebih operasional lebih menyentuh pada persoalan teknis itu pengembangan jadi kalau dalam bahasa umum itu ya aturan secara ini operasional ya aturan secara teknis nah ada beberapa pengembangan apa landasan mengapa perlu dilaksanakan pengembangan kurikulum itu kalian sudah mengkaji itu misalnya ada landasan filosofis kemudian ada landasan psikologis kemudian sosial budaya kemudian landasan ilmu pengetahuan dan teknologi mungkin juga perlu dipertimbangkan juga hal-hal yang sifatnya landasan yang bersifat ini ini kan sekarang ke masa pandemi ya berarti sifatnya ini lebih pada kesehatan ya ini landasan nah kemudian ada beberapa prinsip yang juga mungkin sudah kalian baca ya walaupun sekilas ada relevansi kemudian fleksibilitas nah ini fleksibilitas ini memang terkait dengan kondisi terkini atau kondisi up to date situasi terbaru yang dihadapi oleh bahasa kemudian kontinuitas kemudian kontinuitas jadi tidak terjadi istilah ganti menteri ganti kurikulum ya tapi sebenarnya saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa pergantian kurikulum itu misalnya ada perubahan ada perkembangan ada pengembangan itu bukan karena selera siapa yang menjabat sebenarnya tetapi lebih pada tuntutan tuntutan lapangan tuntutan global yang memang kurikulum itu harus bisa memberikan jawaban nah ini kontinuitas ya sebenarnya jadi tetap ruhnya itu tetap ada walaupun mungkin pada level pengembangan itu mungkin akan ada perubahan-perubahan kemudian efisiensi dan efektivitas ini nah ini mengapa sebagai pengantar ini saya sampaikan karena kita berbicara kalian akan mengkaji tentang bagaimana sih perbedaan antara kurikulum 2013 2013 dengan yang terbaru terbaru itu maksudnya yang sekarang diperlakukan pada sebagian satuan pendidikan yang ada di Indonesia nah kita akan kalian akan mengkaji tentang kurikulum darurat atau kurikulum khusus nah apa itu kurikulum darurat atau kurikulum khusus nah coba ini sebagai pengantar saya akan menampilkan bentar ya saya buka dulu mungkin sudah bisa dilihat ya untuk tayangan screen tayangan layar dari Pak Soleh ini materi yang ketujuh struktur kurikulum geografi SMP atau SMA di bagian 3 kalian kemarin sudah mengkaji bagian 1 bagian 2 kemudian bagian 3 bagian 3 ini yang apa kalian akan mengkaji tentang kurikulum satuan pendidikan yang berkaitan dengan situasi darurat nah kalau kalian membaca dan mengingat kembali bahwa sejak 1947 kurikulum pendidikan di negara kita itu kan banyak sekali mengalami perubahan sudah hampir hampir minimal setiap 10 tahun itu pasti akan ada pergantian pergantian kurikulum tetapi sejak tahun 1947 sampai yang terakhir itu kurikulum darurat yang diterbitkan sekitar tahun 2020 pada bulan Agustus oleh Mas Menteri namanya kurikulum darurat itu terbit karena situasi darurat situasi darurat itu kan bermacam-macam darurat yang sedang berlaku ya darurat pandemi itu dimana siswa tidak bisa melaksanakan pertemuan tetap muka secara langsung dalam situasi normal itu tidak bisa nah ini perubahan terakhir ya kemudian tentu untuk penerapan kurikulum darurat itu membutuhkan fleksibilitas atau kelenturan di lapangan nah nanti kita akan melihat bersama-sama beberapa opsi yang ditawarkan oleh kementerian ya bagaimana satuan pendidikan itu bisa melaksanakan pembelajaran melaksanakan pembelajaran dalam situasi darurat sehingga guru itu tidak tidak binyung ya ini dalam situasi seperti ini apa ya tuntutannya sama tentu akan ada perbedaan ya nah kalian sebagai calon mahasiswa calon guru geografi itu ya harus paling tidak mengetahui apa yang berkembang dinamika apa yang terjadi terkaitan dengan kurikulum walaupun kalian ya di rumah saja ya di rumah saja tapi tidak kehilangan momentum tidak kehilangan hasrat untuk mengetahui apa yang terjadi nah berikutnya kawan-kawan pada pertemuan ini ya tujuan dari sesi pada pertemuan ini yaitu kalian bisa membedakan atau melakukan analisis terhadap perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum darurat perbedaannya dimana sih nanti kalian kan bisa membedakan paling tidak kalau menemukan satu atau dua perbedaan itu kan sudah bagus itu oh kalau kurikulum 2013 itu seperti ini kurikulum darurat seperti ini nah ini yang harus kalian lihat nanti nah ada pertanyaan ini apa yang saudara ketahui tentang kurikulum darurat mengapa kemandikut menerbitkan kurikulum darurat pada kesempatan kali ini mungkin saya akan minta tolong kalian untuk ini se pengalaman kalian sepengetahuan kalian ya kira-kira bisa kalian bisa saya minta untuk menjawab dua pertanyaan ini silahkan saya beri kesempatan kalau ikut berkontribusi pada urun gagasan atau urun pengalaman ini yang kalian dengar saja tidak usah berpikir benar apa salah silahkan tidak perlu saya tunjuk bisa menyampaikan jawabannya dari dua pertanyaan ini yang kalian ketahui ini siapa kira-kira yang akan saya tunjuk mungkin silahkan di-on mikkan yang akan menjawab miknya di-on mikkan silahkan siapa ini supriyati bapak oke ya supriyati kira-kira apa mbak supriyati yang kamu ketahui tentang dua pertanyaan itu jawabannya apa yang saudara ketahui tentang kurikulum darurat menurut saya kurikulum darurat itu adalah kurikulum yang diciptakan oleh kemendikbud pada masa corona atau covid-19 seperti ini untuk menjadi alternatif agar tetap terlaksananya pembelajaran itu yang pertama yang kedua apa ini nah mengapa kemendikbud menerbitkan kurikulum darurat karena itu harus bisa menjawab tantangan di masa pandemi seperti ini karena kan tidak mungkin kalau pembelajaran itu dihentikan maka untuk jalan alternatifnya kemendikbud menerbitkan kurikulum darurat agar tetap terlaksananya pembelajaran secara jarak jauh dan tetap pelajar di Indonesia itu tetap bisa menuntut ilmu begitu bapak menurut saya oke terima kasih mbak sutriyati ya mantap yang lain mungkin ada yang bisa menambahkan saya pak silahkan mas Fani untuk nomor satu menurut saya apa yang apa yang saya ketahui tentang kurikulum darurat yaitu suatu sistem pembelajaran yang dilaksanakan di saat kondisi darurat seperti adanya penyakit faktor keamanan dan lain sebagainya seperti bencana juga oke tidak menuntut satu hal saja yang bersifat kompleks yang kedua mengapa kemudiput menerbitkan kurikulum darurat dikarenakan lataran kependidikan itu bersifat vital dimana setiap tahun harus melakukan kegiatan pembelajaran agar tercapainya suatu target pembelajaran maka terciptanya suatu kurikulum darurat ini pak oke terima kasih mas Fani dan mbak Subri tadi saya tidak bermaksud untuk apa ya mencegah yang lain untuk memberikan jawaban tapi karena ini kan kita dibatasi oleh waktu juga dari dua jawaban atau dua penanggap atau dua kontributor tadi ini ada dua ada dua inti atau dua pemikiran yang menurut saya ini sangat saling menguatkan bahwa yang pertama yang disampaikan mas Fani tadi betul bahwa pendidikan itu vital hak dasar masyarakat Indonesia itu harus diberikan harus ditempuh oleh masyarakat Indonesia dalam hal ini adalah siswa nah karena situasinya sedang seperti ini maka dalam situasi apapun sebenarnya hak vital itu tetap harus diberikan nah kan begitu ya mas Fani dan mbak Subri ya nah agar bisa tetap diberikan maka muncullah kurikulum darurat yang tadi dikatakan oleh beberapa mas Fani dan mbak Subri tadi yang memang didesain ya diciptakan tadi kata diciptakan kemudian agar bisa menjadi rujukan bagi satuan pendidikan atau guru nah ini sangat penting dua pemikiran ini menurut saya sangat baik ya jadi hak orang masyarakat itu tetap dipenuhi tetapi karena situasinya sedang tidak dalam kondisi normal maka didesain sedemikian rupa supaya itu bisa terlaksana ya memang nanti dalam pelaksananya tidak bisa senormal ya dalam kondisi normal oke terima kasih saya ucapkan ke kawan-kawan mahasiswa nah berikutnya kalian nanti bisa secara detail itu bisa membaca mengapa muncul kurikulum itu ya dan apa sih sebenarnya kurikulum yang yang diharapkan oleh mas menteri sebenarnya bukan mas menteri sih tetapi yang diharapkan oleh negara agar siswa-siswa kita dan mahasiswa ya bukan hanya siswa sebenarnya dan mahasiswa itu bisa tetap melaksanakan pembelajaran meskipun dalam situasi seperti ini ini ada link bacaan kita akan coba untuk menampilkan menampilkan salah satu sumber informasi sumber informasi yang berkaitan dengan kurikulum darurat itu oke saya akan nah misalnya ini oke ini di dalam link itu yang sudah Pak Soleh sertakan di dalam PPT itu kalian nanti tinggal klik saja ya tinggal menuju nah ini memang diluncurkan pada bulan Agustus Pak pandemi itu kan sejak Maret sejak Maret 2020 mengapa terbitnya kok baru 2020 nah perlu kita pahami bahwa segala keputusan itu memang membutuhkan kajian membutuhkan kajian membutuhkan pertimbangan maka ada yang namanya tadi landasan ya kan kemudian ada prinsip mengapa kurikulum darurat itu muncul nah pada prinsip pada intinya kurikulum darurat itu memberikan keleluasaan pada satuan pendidikan satuan pendidikan itu kalau dalam bahasa teknisnya ya sekolah bagaimana agar sekolah itu tetap bisa melaksanakan pembelajaran tetap bisa melaksanakan memberikan layanan pendidikan kepada siswa-siswanya nah di dalam kurikulum darurat itu ada tiga opsi ada tiga opsi tiga opsi atau tiga pilihan kita akan melihat di sini bagaimana agar sekolah itu bisa tetap melaksanakan pembelajaran opsi yang pertama itu tetap mengacu pada kurikulum nasional kurikulum yang berlaku tentu saja secara teknis itu tidak bisa melakukan tetap muka pada saat itu karena untuk yuna oran atau yuna merah itu jelas tidak boleh yuna hijau pun masih tetap harus mendapatkan persetujuan dari otoritas ya otoritas pemerintah tempat dalam hal ini adalah Satgas COVID jadi ini kalau kebijakan tentang tetap muka itu bukan kebijakan pusat tetapi kebijakan wilayah misalnya Semarang Samarinda itu mungkin punya kebijakan yang berbeda misalnya UNES UNES itu yang berhak memberikan izin untuk melaksanakan tetap muka itu bukan kemen dibut kemen restaktik itu bukan untuk melaksanakan tetap muka tetapi pemerintah kota Semarang mengapa? karena UNES itu ada di dalam area di wilayah kota Semarang nah itu opsi pertama tetap melaksanakan sesuai dengan kurkulum nasional yang berlaku yang kedua menggunakan kurkulum darurat kurkulum darurat itu yang nanti ada panduannya kemudian yang ketiga melakukan penyederhanaan kurkulum secara mandiri penyederhanaan itu dalam hal misalnya materi materi pelajaran dari 10 materi yang harus dipelajari oleh siswa misalnya ini karena situasi darurat mungkin tidak 10 mungkin hanya 5 yang penting siswa itu tetap bisa menikmati proses pembelajaran hak siswa untuk belajar itu tetap bisa didapatkan jadi ini penyederhanaan jadi tidak 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 utuh ya tetapi sebenarnya ya mungkin ada ada pertanyaan kaitannya dengan assessment ya assessment AMN ya AKM assessment kompetensi minimal ya yang sebelumnya pernah digagas oleh yang sebelumnya sudah pernah disampaikan oleh sebelum ada ini ini tidak AKM itu sebenarnya bukan karena darurat ya tetapi memang kalau AKM yang menggantikan UN itu memang itu sudah dipersiapkan sedemikian rupa lah lah kok dilalahi ono covid lah itu mungkin apa hanya waktunya saja yang kebetulan persamaan ya hanya kejadiannya ya kebetulan persamaan seperti kebijakan merdeka belajar oleh mas menteri salah satunya melaksanakan kegiatan pembelajaran daring itu kan sebelum ada pandemi UNES itu juga sebenarnya sudah lama sekali ya sejak 2012 artinya sudah hampir 10 tahun yang lalu UNES itu sudah mempunyai kebijakan bahwa beberapa mata kuliah itu harus menggunakan online ya menggunakan Elena jadi Elena yang kalian nikmati yang kita nikmati sekarang ini kalau kalian masuk ke Elena itu sudah ada sejak 2012 bahkan sebelumnya itu sudah dirintis Pak Soleh masih ingat betul tahun 2012 itu menjadi task force PHKI itu salah satunya adalah bagaimana kita mengenalkan Elena itu kepada dosen-dosen supaya bisa melaksanakan pembelajaran online yang terintegrasi yang terekam oleh IT kampus karena sebelumnya banyak dosen yang melaksanakan kegiatan pembelajaran itu secara online untuk alternatif ya alternatif ketika beberapa dosen itu mungkin karena satu dan lainnya itu tidak bisa bertetap muka secara langsung kepada mahasiswa jika menggunakan blog ya kan pembelajaran menggunakan blog kemudian ada pembelajaran menggunakan ini Skype pada saat itu tapi kan sangat terbatas mahasiswa yang mempunyai laptop pada saat itu kan sangat terbatas sehingga mereka kalau ingin mengakses materi dari dosen itu bisa WA dulu belum ada WA itu masih terbatas masih terbatas jadi teknologi itu belum semasif belum seheboh yang sekarang ini sehingga dulu menggunakan WordPress blog termasuk Pak Soleh itu dulu juga rajin untuk menulis materi itu pada blog kalian bisa bisa coba di masoleh.blogspot.com tapi sudah lama itu tidak saya lihat tidak Pak Soleh lihat jadi materi-materi perkulian itu semua bukan semua saya posting di blog saya coba nanti akan kita lihat kira-kira masih tidak miliknya Pak Soleh yang blog berkaitan dengan ini upaya dosen pada saat itu sudah sedemikian rupa agar pembelajaran itu berlangsung ketika dosen itu tidak bisa bertatap muka secara langsung kepada mahasiswa atau karena satu dan lain hal mahasiswa itu tidak bisa datang ke kampus sehingga tetap bisa melayani perkuliahan saya akan coba untuk ini dulu sudah lama sekali tidak lihat ini masih ada oh ternyata ternyata masih ada ini terakhir ini 2016 ini Pak Soleh ini dulu ketika ketika apa mata kuliah-mata kuliah tertentu itu saya posting disini jadi misalnya ini misalnya ada mata kuliah studi bencana ya ini mata kuliah studi bencana dulu itu ceritanya Pak Soleh ngajar studi bencana lah ini tahun 2012 jadi ada materi-materi yang mungkin bisa dibaca oleh mahasiswa ya walaupun itu juga saya ambilkan dari beberapa informasi atau sumber ini 2012 ini coba jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita ini sudah mencoba untuk memberikan layanan pendidikan kepada seluruh mahasiswa ya ini nih ini contoh nah ini kan berjalan parsial mas akhirnya supaya ini terintegrasi dan bisa terikam oleh kampus maka akhirnya kampus itu menciptakan atau mendesain LMS atau Learning Management System nah ini bentuk pengembangan kurikulum ya wujud salah satu wujud pengembangan kurikulum itu seperti itu secara teknis menciptakan sistem perkulian online dari yang terintegrasi kalau ini kan UNES tidak bisa merekam bahwa dosen bahwa mahasiswa itu tetap melaksanakan perkulian meskipun berhalangan jadi kalau ada penugasan misalnya ya ini kalau dulu ini udah lama sekali ini misalnya geografi hewan dan tumbuhan jadi ceritanya Pak Soleh itu dulu mengajarnya ada hewan tumbuhan juga ya ini materi konsep dasar geografi hewan dan tumbuhan misalnya nah ini materinya saya upload disini wah ini banyak sekali ya nah ini kemudian mahasiswa diminta untuk memberikan komentar pada saat itu ya jadi kalau memberikan komentar kalau sebagai wujud bahwa yang persangkutan itu hadir maka memberikan komentar disini ya itu dulu begitu ya masing-masing dosen itu pokoknya masing-masing punya cara sendiri sendiri untuk melaksanakan pembelajaran secara daring nah sekarang ini kita sudah terintegrasi ya nah itu contoh ya contoh untuk pembelajaran yang pengembangan kurikulum yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan kalau di tempat kita ya di perguruan tinggi ya jadi itulah beberapa nah kita akan melanjutkan sedikit yang berikutnya kembali ke PPT yang tadi jadi ini link bacaan ya kalian bisa bisa melihat tadi sebentar tadi yang di bacaan yang di Kemendikbud ya itu sebenarnya juga ada yang bisa kalian download ya misalnya ini nah bukan ini ya nah misalnya ini ya saya kembali ke sini ini di bagian bawah ini ada yang saya nanya nanti kalian bisa download ya paparan dari penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 nah kalian bisa bisa lebih bisa lebih kepo lagi untuk kurikulum darurat nah kita kembali ke kalian nanti juga silahkan untuk membaca ini ya bacaan 7.1 7.2 isinya apa sih isinya KD KD geografi kurikulum darurat nah dari KD yang kurikulum darurat dengan sebelumnya pun kalian akan bisa menemukan ini mana sih yang dikurangi nah kalian akan menemukan nah tugas kalian itu nanti bisa dituangkan pada LKM 7.1 itu bisa kalian lihat gitu ya waktunya sampai kapan ini maksoalnya gak hafal ya sampai kapan tapi kalau tidak salah sampai tanggal 20 dek tanggal 20 Oktober kalau tidak salah masih lama ya sekarang tanggal 6 berarti masih 2 minggu lagi nah ini sudah terjawab tadi ya walaupun sebelum saya paparkan pun sebenarnya kalian sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan tadi dua pertanyaan ini yang kalian harus sebagai modal bahwa kalian itu mengikuti perkembangan kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia nah kalian sebagai mahasiswa UNES ini kaitannya dengan kurikulum tentu sama seperti siswa yang lain ya jadi kurikulum yang di UNES dalam implementasi dalam pengembangannya juga sama ya jadi selalu ada perubahan nah sekarang ini kita sudah mulai dipersiapkan untuk tatap muka jadi kalau kalian itu sampai hari ini sebagian besar itu belum melihat kampus tercinta itu mungkin semester depan mungkin sudah mulai bisa ya mungkin ya karena beberapa mahasiswa itu nampaknya sudah sliwar-sliwar di kampus saya lihat itu indikatornya apa indikatornya kalau malam itu kafe-kafe di sekitar kampus itu ternyata sudah kemruyu kemruyu itu apa ya kalau dalam bahasa selain luar jawa mohon maaf kalau mungkin saya tidak bermaksud apa tidak bermaksud bermain tebak-tebaan ya kemruyu itu sudah mulai menimbulkan kerumunan di beberapa kafe jadi kalian tuh bisa membayangkan di sekitar UNES itu ada kafe oh banyak sekali tinggal punya duit apa tidak kalau punya duit ya sering-sering main ke kafe walaupun cuma ngopi walaupun cuma ngopi satu gelas atau satu cakir mungkin ada yang 5 ribu atau yang 10 ribu tergantung tergantung kelasnya kelas mahasiswa ya beda nanti kalau pas tanggal habis dapat kiriman itu mungkin akan masuk kafe-kafe tertentu yang lebih mahal sehingga kena dipamer kalau yang hari-hari biasa ya di tempat-tempat yang lebih terjangkau secara ekonomi Pak Soleh tidak melarang ya tapi silahkan itu disikapi dengan bijak kalau nanti kalian ke jadi ke kampus itu jadi mungkin ya mohon masih bersabar kalau belum bisa secara full kalian ke kampus tetap menjaga protokol kesehatan sebab kita sekali lagi tidak boleh lengah ya tidak boleh lengah yang menyebabkan gelombang ketiga jangan sampai terjadi gelombang ketiga covid gelombang dua itu kan sudah sangat mendebarkan kemarin ya sudah sangat bikin kita dik-dekar mungkin sebagian tidak menyadari ya tapi beberapa teman mungkin pernah alami ketika mengantarkan saudaranya yang mencoba berobat itu tempat bednya itu sudah penuh ya yang mengalami secara langsung barangkali bisa ya bisa menggambarkan situasi daruratnya tapi kalau yang di rumah nggak pernah kemana-mana kemarin barangkali alah nggak ada apa-apa itu coba nanti kita tidak boleh apa tidak boleh lengah sekali lagi jangan lengah di tempat kerumunan kalau tidak bisa menghindari coba tetap pakai masker sekali lagi saya mengingatkan kita tetap harus menjaga protokol kesehatan walaupun kita sudah vaksin walaupun kita sudah merasa yakin bahwa ini sudah aman karena bagaimanapun juga ini berpotensi beberapa negara sudah mengalami itu lagi Singapura yang terakhir mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat begitu kawan-kawan mahasiswa ini yang bisa saya sampaikan jangan lupa tugas di kerjakan tugas yang pertama adalah membaca yang kedua menjawab pertanyaan yang ketiga meng-upload kalau hanya membaca dan menjawab tidak di-upload ya repot tetap harus di-upload kalau terlambat bagaimana kalau terlambat sekali lagi kalian bisa menghubungi Pak Soleh jangan bilang rombel berapa ya sebab di dalam Elena itu tidak ada istilah rombel yang rombel satu atau rombel dua tapi kode jadwal jadwalnya kalau jadwal kalau di tempat kita ini ini kan kode jadwalnya ini berapa misalnya berapa disitu kan tinggal kalian bisa lihat ya tinggal menghubungi Pak Soleh maunya kalian itu tuntas dalam membaca dan menyelesaikan tugas-tugas itu dari Pak Soleh kurang lebihnya Pak Soleh mohon maaf mari kita mengakhiri kegiatan pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan Hamdalah bersama-sama Alhamdulillah Herobillah Alhamdulillah Herobillah dari Pak Soleh cukup sekian selamat melanjutkan aktivitas kalian jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Pak Oke saya tutup pintunya ya ini ya silahkan Selamat menikmati